Waspada, tulang kropos mudah patah. Osteoporosis menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Begitu rapuh, sehingga jika jatuh atau bahkan membungkuk atau batuk-batuk dapat menyebabkan patah. Ini merupakan salah satu persoalan kesehatan yang menghabiskan biaya terbanyak dalam perawatannya. Osteoporosis sendiri artinya tulang yang berpori atau kropos, yaitu penyakit di mana kepadatan dan kualitas tulang berkurang. Dan merupakan masalah yang sangat umum dialami orang yang lanjut usia, baik pria ataupun wanita, terutama wanita setelah menopos. Seiring tulang menjadi lebih kropos dan rapuh, risiko patah tulang juga meningkat. Kerusakan tulang terjadi diam-diam dan semakin sering, seringkali tidak ada gejala sampai patah pertama terjadi. Untuk alasan ini, osteoporosis sering disebut sebagai silent epidemic. Itulah sebabnya kita harus waspada, tulang kropos mudah patah. Gejala osteoporosis antara lain postur tubuh bungkuk akibatnya tinggi badan menurun, sering mengalami cedera retak tulang, dan sakit pinggang yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Di seluruh dunia, satu dari tiga wanita dan satu dari lima pria berusia di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang karena osteoporosis. Setiap tahunnya terjadi kasus patah tulang sebanyak sembilan juta, artinya setiap tiga detik terjadi satu patah tulang. Wah, ini tidak main-main, kita harus betul-betul mewaspadainya. Tulang kropos atau osteoporosis ini dapat terjadi di semua tulang dalam tubuh. Namun, keretakan paling sering terjadi di tulang belakang, pergelangan tangan, dan tulang pinggul. Bisa juga di lengan dan tulang kering kaki. Patah tulang ini juga erat hubungannya dengan risiko kematian yang tinggi. 20% dari mereka yang menderita patah tulang pinggul yang parah meninggal dalam jangka waktu 6 bulan setelah patah. Penderita osteoporosis yang mengalami patah tulang tersebut akan sangat berkurang kualitas hidupnya karena sangat sakit. Dan biasanya juga tidak dapat pulih seperti semula karena banyak gerakan yang menjadi terbatas dan juga akan mempengaruhi sistem pencernaan, mood, dan lain-lain. Apa penyebab osteoporosis? Tahukah saudara bahwa tulang itu bukan benda mati seperti yang mungkin kita bayangkan dari sepotong tulang yang bisa kita lihat di pasar atau bahkan dapur kita. Sebaliknya, tulang adalah suatu jaringan hidup sehingga senantiasa terjadi proses pembongkaran tulang tua dan penggantian atau pembentukan tulang baru. Kita bisa bayangkan membangun tulang itu sama seperti membangun gedung. Harus ada kerangkanya terlebih dahulu sebelum batu bata dapat dipasang. Bedanya, kalau bangunan biasanya kita tidak akan bongkar dan bangun. Tetapi untuk tulang, senantiasa akan terjadi bongkar pasar. Jadi ada dua jenis sel dalam tulang. Pertama, sel osteoblast yang bertugas untuk membangun matriks protein, terutama kolagen, yang akan menjadi kerangka di mana mineral yang lain seperti kalsium dapat dibangun. Kedua, adalah sel osteoklas yang akan menstimulasi produksi asam dan enzim tertentu yang akan melarutkan mineral seperti kalsium dan protein dalam tulang, sehingga efeknya adalah terjadi pembongkaran tulang. Osteoporosis terjadi jika proses pembongkaran dan pembangunan tidak seimbang, di mana proses pembentukan tulang baru lebih lambat atau kalah cepat dibandingkan pembongkaran tulang tua. Masa atau jumlah materi pada suatu tulang senantiasa bertumpu menjadi padat. Dimulai dari sejak kecil, pertumbuhan cepat akan berlangsung hingga sekitar 17 tahun untuk wanita. Setelah itu, pertumbuhan akan melambat hingga mendekati usia 28 tahun saat mencapai puncaknya. Setelah itu, terjadi periode penurunan masa tulang sedikit demi sedikit dan ada satu periode di mana kehilangan masa tulang paling cepat terjadi, yaitu pada masa setelah menopos, yakni sekitar 2% setahun selama 5-10 tahun. Setelah itu, kehilangan masa tulang akan tetap terus berlangsung, namun tingkat kehilangan masa tulang sudah sangat menurun. Setelah mengerti proses pembentukan dan pembongkaran tulang ini, ini tindakan apa yang harus kita lakukan? Sarannya adalah pertama, menabung tulanglah sejak kecil. Supaya tabungan tulang kita pada masa puncaknya berada dalam kondisi optimal, karena setelah itu hanya akan terjadi pengurangan masa tulang. Jadi, penting untuk mendukung pembangunan masa tulang pada waktu kecil hingga remaja. Itu adalah tindakan terpenting untuk menjaga kesehatan tulang seumur hidup. Kedua, ubah pola makan dan gaya hidup untuk menjaga, agar kehilangan masa tulang dapat berlangsung selambat mungkin, sehingga pada masa tua kita masih memiliki masa tulang yang cukup kuat untuk menopang berat tubuh kita. Untuk tulang yang selalu kita dengar adalah kalsium, seolah-olah mineral ini adalah penolong yang wajib dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Nah ini, tahukah saudara bahwa kalsium hanya diperlukan secukupnya? Dan dengan bahkan banyak sayuran hijau dan makanan kaya kalsium lainnya secara normal, kita tidak perlu khawatir kekurangan kalsium. Meningkatkan konsumsi kalsium melebihi kebutuhan, bukan saja tidak mengurangi risiko osteoporosis, bahkan lebih banyak efek buruknya. Perlukah kita minum susu? Berikut kita lihat sebuah paradoks. Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Apakah kalsium paradoks? Amerika sebagai salah satu negara dengan konsumen terbesar kalsium dalam bentuk susu dan produk susu, justru juga merupakan salah satu negara dengan tingkat patah tulang tertinggi di dunia. Jika benar pendapat bahwa mengkonsumsi kalsium dengan cukup bisa menjaga kesehatan tulang, tidak seharusnya Amerika menempati urutan teratas dalam hal patah tulang, bukan? Dan sebaliknya, dalam statistik negara-negara yang konsumsi susunya termasuk rendah seperti Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, justru tingkat patah tulang di negara-negara tersebut termasuk yang paling rendah. Jadi sepertinya ada sesuatu yang salah dengan pendapat bahwa semakin banyak minum susu, semakin menguatkan tulang. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Emy Lano dari Cornell University, satu universitas yang sangat bergensi untuk jurusan nutrisi, di mana mereka melakukan analisa terhadap 58 penelitian yang dipublikasikan, ternyata mayoritas penelitian ini mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara susu atau konsumsi kalsium dengan kesehatan tulang. Manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Biasanya mamalia yang lain akan berhenti minum susu setelah masa menyapih. Sementara manusia terus minum susu seumur hidupnya. Kedua, yang lebih aneh lagi, semua mamalia yang lain hanya minum susu dari induknya. Hanya manusia yang minum susu dari mamalia lain. Ada ribuan jenis mamalia di dunia, termasuk sapi. Masing-masing mamalia memproduksi susu untuk anaknya dengan komposisi kandungan nutrisi yang spesifik untuk kebutuhan masing-masing spesies binatang tersebut. Dengan kata lain, kandungan lemak, protein, karbohidrat, sodium, fosfor, dan lain-lain dari susu berbagai jenis hewan itu berbeda-beda. Proporsi kandungan nutrisi ini sangat menentukan kecepatan pertumbuhan dari masing-masing hewan tersebut. Sebagai contoh, susu tikus mengandung 49% protein. Bandingkan dengan asi yang hanya 1,1%. Kandungan protein tikus perlu demikian tinggi karena anaknya perlu cepat tumbuh. Bayangkan berat badan bayi tikus ini akan meningkat 2 kali lipat hanya dalam tempo 4 hari. Manusia perlu sekitar 6 bulan untuk mencapai berat badan 2 kali lipat. Jadi sebenarnya susu tikus itu bagus untuk bayi tikus. Susu sapi bagus untuk bayi sapi, bukan untuk manusia. Jadi apa yang baik untuk manusia? Ya tentu susu ibunya, susu asi. Secara alami, komposisi kandungan susu sapi memang tidak cocok untuk kita manusia. Itu sebabnya jangan pernah memberikan susu sapi apa adanya kepada bayi Anda karena bisa menyebabkan kematian. Susu formula sapi bisa diberikan kepada bayi karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya lebih aman dari sisi komposisi nutrisi. Tetapi tetap memiliki berbagai efek yang negatif bagi bayi kita. Dr. Frank A. Oski, Kepala Pusat Operasi dan Kedokteran Anak-anak John Hopkins di Amerika Serikat dan telah menulis lebih dari 300 makalah akademis dan 20 buku, seorang ilmuwan yang kredibel. Dalam salah satu bukunya yang terkenal Don't Drink Your Milk sudah dicetak juga dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk minum susu sapi kapanpun juga di dalam hidup kita. Susu sapi itu dirancang untuk anak sapi, bukan untuk manusia. Dan kita harus stop meminumnya sekarang. Bicara tentang osteoporosis atau tulang yang kropos itu adalah tentang kepadatan tulang. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih penting? Kekuatan tulang atau kepadatan tulang? Mari kita lihat dan bandingkan bambu misalnya sumpit dan kapur tulis. Kapur tulis memiliki kepadatan yang jauh lebih padat daripada bambu. Tapi bicara soal kekuatan, mana yang lebih mudah patah? Kapur tulis bukan, sekalipun lebih padat. Demikian juga untuk tulang. Kualitas atau kekuatan jauh lebih penting daripada kepadatan tulang. Nah, untuk kualitas dan kekuatan tulang, kalsium hanya salah satu bahan penting saja. Mari kita lihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan tulang. Faktor genetik. Bagi remaja wanita yang memiliki orang tua osteoporosis, kemungkinan masa kepadatan tulangnya akan lebih rendah dibanding remaja lainnya seumurnya. Faktor berikutnya, faktor pola makan dan gaya hidup, yaitu faktor makanan, aktivitas fisik, tingkat keasaman tubuh, merokok, alkohol, dan kecukupan vitamin lainnya. Kita akan lihat sekarang, orang yang suka makan asin-asin itu berisiko osteoporosis. Makanan yang terlalu tinggi kandungan garam akan dibuang tubuh. Tapi karena garam yang dibuang dari tubuh tidak mau sendirian, dia juga akan mengajak kalsium untuk ikut terbuang. Itu sebabnya, orang yang suka makan asin-asin cenderung lebih berisiko terkena batu ginjal juga, karena ginjal harus memfilter banyak kalsium yang terbuang. Gula juga cenderung melemahkan tulang, karena setelah makan yang manis, kalsium akan lebih banyak dibuang. Soft drink yang mengandung banyak gula harus benar-benar dihindari, karena di samping gula juga mengandung fosfat yang akan memicu pembuangan kalsium dari tulang. Anak-anak pada masa pertumbuhan tulang harus lebih berhati-hati, karena soft drink ini dapat menghambat pertumbuhan tulang. Masalah protein, terlalu berlebihan protein, terutama protein hewani, atau terlalu sedikit protein, sama-sama akan meningkatkan risiko osteoporosis. Bagaimana dengan susu sapi yang kaya protein dan kalsium? Sudah disampaikan tadi bahwa di dalam penelitian akhir-akhir ini, disebutkan susu sapi justru akan meningkatkan risiko osteoporosis. Selaras dengan fenomena di negara pengkonsumsi produk-produk susu yang terbanyak, justru kasus osteoporosis juga paling banyak. Aktivitas fisik sangat meningkatkan masa tulang, karena dapat meningkatkan aktivitas osteoblast, yaitu sel pembentuk kerangka tulang. Perokok cenderung akan kehilangan masa tulang lebih cepat, sehingga mempercepat kerapuhan tulang. Ditemukan bahwa merokok akan mendorong tubuh memproduksi dengan sangat banyak jenis protein yang akan membuat sel osteoklas, sehingga mempercepat pembongkaran tulang. Kekurangan vitamin D Kadar vitamin D dalam darah berkaitan erat dengan masa atau kepadatan tulang. Rendahnya kadar vitamin D dalam darah memiliki risiko lebih besar untuk patah tulang dalam berbagai bentuk. Sebagaimana diketahui, vitamin D akan menstimulasi penyerapan kalsium. Sumber terbaik untuk mendapatkan vitamin D adalah melalui berjemur sinar matahari, yang akan menyebabkan tubuh memproduksi vitamin D3. Namun, adakalanya tubuh tidak dapat mengubah vitamin D3 yang dibuat oleh tubuh menjadi bentuk yang lebih kuat, yaitu kalsidiol atau kalsitriol, jika terjadi masalah pada hati dan ginjal. Atau rendahnya hormon paratiroid dan estrogen, atau kekurangan magnesium dan boron. Manfaat vitamin D dalam hubungannya dengan kesehatan tulang, antara lain, mencegah osteoporosis, meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki keseimbangan. Jadi, vitamin D sangat penting untuk membantu kita mencegah jatuh dan patah tulang. Osteoporosis juga adalah masalah hormonal. Sementara, masalah hormonal juga terkait dengan pola makar. Wanita yang hormon estrogennya terlalu rendah, menopos terlalu dini, sering tidak menstruasi karena estrogen yang rendah, itu memiliki risiko masa tulang yang lebih rendah. Mengenai patah tulang, yang lebih berpengaruh terhadap kemungkinan patah tulang pinggul, itu adalah kurangnya keseimbangan, faktor kesehatan otak dan kekuatan otot yang melemah. Jadi, kita bisa lihat, jika hanya berusaha meningkatkan kepadatan tulang, efeknya tidak terlalu besar untuk mencegah patah tulang. Yang benar adalah juga harus meningkatkan keseimbangan tubuh atau kesehatan otak, dan olahraga untuk meningkatkan kekuatan otak. Tes untuk mengukur kepadatan tulang, yang umum adalah BMD, Bone Mineral Density, hasilnya menggunakan T-Score. T-Score dengan standar deviasi plus minus 1 itu normal. T-Score 1 sampai 2,5 di bawah standar rata-rata tersebut, termasuk osteopenia, belum osteoporosis. Kalau 2,5 atau lebih di bawah rata-rata, baru osteoporosis. Bagaimana hubungan antara hasil tes BMD ini dengan kemungkinan patah tulang di kemudian hari? Dilakukan penelitian terhadap sekelompok wanita yang mengalami patah tulang setelah menopos, hasilnya sepertiga dari kelompok tersebut memang memiliki T-Score yang tergolong osteoporosis. Sepertiga lainnya tercatat memiliki kepadatan tulang yang normal. Sisanya sepertiga terakhir dalam kondisi osteopenia. Jadi menurut penelitian, sedikit sekali korelasi antara kepadatan tulang saja dengan kemungkinan patah tulang di kemudian hari. Adalah penting untuk memperhatikan juga kekuatan tulang. Mengenai kekuatan tulang, maka kita harus berolahraga. Dan olahraga yang baik untuk kekuatan tulang sekaligus membentuk otot adalah jalan cepat, jogging atau renang 4-5 kali seminggu, dan angkat beban minimal seminggu 2 kali. Demikian juga latihan keseimbangan dan postur tubuh yang benar juga sangat bermanfaat bagi tulang. Pada masa tua, kita bukan hanya mengalami kehilangan kepadatan tulang, tetapi juga mengalami kehilangan otot yang disebut sebagai sarkopenia. Itu sebabnya sampai usia tua berapapun dianjurkan untuk olahraga angkat beban. Tapi tentu jangan yang terlalu berlebihan beratnya. Jadi bagi kaum rebahan, jangan mager lho, risiko osteoporosis di depan Anda. Orang yang menghabiskan banyak waktu untuk duduk memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi daripada mereka yang aktif. Faktor pola makan, menurut penelitian, orang yang vegetarian dan vegan memiliki risiko osteoporosis yang lebih rendah. Vegan adalah orang yang tidak makan daging, susu, maupun telur. Kita bisa lihat, walaupun tidak minum susu, toh tidak kekurangan kalsium. Sebetulnya, seorang vegan memiliki masa tulang yang tidak jauh berbeda dengan mereka yang makan segala macam, setidaknya pada usia antara 30-50an tahun. Masa tulang mereka kurang lebih sama. Yang membedakan adalah, periode sesudah itu, perbedaan akan menjadi signifikan, di mana seorang vegan akan mengalami kehilangan masa tulang yang lebih lambat dibandingkan omnivora atau pemakan segala yang tingkat kehilangan masa tulangnya berlangsung cepat. Apa yang dimakan orang yang tidak makan daging dan susu, tapi bisa memiliki tulang yang kuat? Sayur-sayuran berdaun hijau tua, seperti brokoli, bayam, kubis, selada, keel, dan lain-lain. Sayuran ini kaya dengan kalsium, vitamin K, dan boron. Akhir-akhir ini semakin disadari peranan vitamin K, terutama K2, dalam menjaga kesehatan tulang. Kabar baiknya, kalsium dalam sayuran diserap dua kali lipat lebih banyak dibanding kalsium dalam susu. Masih ditambah, bonusnya kita memperoleh serat atau fiber, folat, antioksidan, boron, dan vitamin K, yang mana semua itu tidak terdapat di dalam susu. Sebaliknya, jika kita konsumsi susu, kita akan mendapatkan lemak jenuh hewani, kolesterol, laktosa, antibiotik, pesticida, nanah, dan penyakit hewani. Sumber utama boron adalah sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dalam penelitian terhadap wanita menopos yang mengkonsumsi boron setiap hari, dapat mengurangi dibuangnya kalsium melalui urin hingga 44%. Magnesium adalah mineral penting yang sering dilupakan, padahal peranannya sama penting dengan kalsium. Magnesium akan meningkatkan kualitas tulang yang lebih penting dari sekedar kepadatan tulang. Kembali kepada masalah kalsium dan tulang, kekuatan tulang bukan hanya masalah kecukupan konsumsi kalsium saja. Ada banyak faktor lain yang sama atau bahkan lebih penting dari sekedar kalsium. Sebagai contoh, tubuh baru bisa menggunakan kalsium dengan baik jika juga terdapat magnesium yang memadai. Sementara pada susu sapi, kandungan magnesiumnya tidak memadai. Dari satu hal ini saja terlihat bahwa sebenarnya susu sapi tidak cocok untuk manusia. Mangan Kekurangan mangan menyebabkan berkurangnya deposit kalsium di tulang. Mangan menstimulasi pembentukan zat di matriks kolagen sebagai kerangka tulang. Vitamin C mendukung pembentukan struktur protein di tulang. Kekurangan vitamin C juga terkait dengan tulang, pembentukan tulang yang abnormal. Sekarang apa hubungan antara tidur dan tulang? Kita sudah lihat bahwa di dalam tubuh kita setiap hari senantiasa terjadi bongkar pasang yang dikerjakan oleh sel osteoklas dan sel osteoblas. Sel osteoblas bekerja di siang hari dan sel osteoklas bekerja pada malam hari. Bagi mereka yang kurang tidur, mungkin karena kekurangan melatonin akan membuat sel osteoklas bekerja lebih giat untuk membongkar tulang. Jadi usahakan tidur yang nyenyak. Salah satu caranya adalah berjemur sinar matahari pada waktu siang untuk mendapatkan melatonin yang lebih banyak pada waktu kita tidur malam. Last but not least, hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang bakal menyebabkan patah tulang. Untuk memiliki tulang yang sehat, kita harus bergembira, banyak tertawa, dan jangan stres. Sayangi tulang Anda. Take action sekarang untuk kesehatan tulang Anda. Miliki tulang yang sehat, no more broken bones, tidak ada lagi patah tulang. Jangan biarkan osteoporosis mematahkan tulang Anda. Terima kasih.